Pekan Gawai Dayak ke-37 Kalimantan Barat tahun 2023 berlangsung di Rumah Radang, Pontianak, Kalimantan Barat pada 18 hingga 23 Mei 2023. Pada perayaan Pekan Gawai Dayak kali ini dimeriahkan oleh puluhan stan pameran dan kuliner. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-37 Yohanes Supriyadi menyampaikan, Pameran diharapkan dapat memberi gambaran identitas masyarakat Dayak yang masih kuat berhubungan dengan alam sekitarnya dan mempertahankan identitas Dayak dalam hal berkesenian. Diinformasikan terdapat 28 stan kuliner tradisional Dayak dan 50 stan pameran yang diisi oleh pelaku UKM UMKM. Pada stan pameran pengunjung bisa membeli berbagai aksesoris khas Dayak seperti kalung, anting, gelang, tas, topi, patung pajangan, hingga pakaian adat. Aksesoris-aksesoris dijual mulai dari 10 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sedangkan dalam stan kuliner pengunjung juga bisa menikmati beberapa kuliner khas Dayak di Pekan Gawai Dayak ke-37. Tersedia makanan dari olahan daging babi, tupai labi-labi, ular, asu, dan lainnya yang dimasak menggunakan rempah-rempah khas Dayak. Bagi masyarakat muslim yang berkunjung tidak perlu khawatir. Dalam stan kuliner juga menyediakan menu masakan lainnya yang dapat dinikmati pengunjung seperti baksel sapi, nasi ayam, sate, dan masakan halal lainnya. Pekan Gawai Dayak ke-37 yang berlangsung 20 hingga 23 Mei 2023 mengenalkan aneka produk dan membantu meningkatkan penjualan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi agenda tahunan tersebut. Kegiatan pameran dan kuliner ini akan berlangsung setiap hari dari tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023. Dengan menyajikan berbagai hasil karya cipta, stan-stan pameran ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi dan informasi supaya dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Dengan tujuan memperkenalkan hasil karya cipta dan bisa mendatangkan keuntungan atau profit. Ujar Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-37 Yohanes Supriyadi kepada Tribun Pontianak Jumat 19 Mei 2023. Sedangkan stan kuliner banyak menjual berbagai macam makanan dan minuman serta menyediakan makanan dan minuman khas budaya dayak. Yang mana kuliner merupakan satu di antara bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia yang merupakan usaha kecil milik keluarga sehingga selain menjadi sarana informasi. Kami melihat peluang UMKM dalam acara PGD ini sangat besar. Kita melihat ini merupakan hal yang potensial untuk mendongkrak pertumbuhan bisnis dan ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM atau UMKM ungkapnya. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!